Baru-baru ini video cekcok pelatih silat Vietnam menantang duel pelatih silat Indonesia viral di media sosial. Bahkan kedua buku nyaris baku hantam. Namun warganya dibuat salah fokus oleh manajer tim Nas Pencak Silat Indonesia yang diduga merupakan anggota Kopassus. Manajer tim Nas Pencak Silat DC Games 2023 disebut-sebut bernama Late Call Infantry Wahyo Junior Toto. Ia naik pitam dan hampir adu jotos dengan pelatih Vietnam yang menantangnya. Kronologinya berawal saat terjadi kesalahpahaman wasit yang membuat tim pencak silat Indonesia dianggap kalah saat melawan Vietnam. Manajemen tim Indonesia pun mengajukan banding dan akhirnya diputuskan tim pencak silat Indonesia lah yang menang. Saat itulah tim Vietnam tak terima, mereka mengamuk dan bahkan pelatihnya melayangkan tantangan ke tim Nas Indonesia. Late Call Wahyo pun bangkit dan langsung pasang badan. Adu jotos Late Call Wahyo dan pelatih Vietnam pun nyaris terjadi. Beruntung tim pencak silat Indonesia menghalanginya dan menariknya menjauh dari kerumunan.